Halo semuanya, kembali lagi sama aku disini. Aku mau kasih surprise ke dia. Sesuatu yang dia sudah ingin inginkan dari dulu. Beb, bangun. Aku ada hadiah buat kamu. Wow. Apakah itu? Eh, coba kita buka yuk. Satu, dua... Halo semuanya, ketemu lagi sama Dini Mas disini. Kita sekarang mau jalan-jalan ke Bandung. Jadi, gue, kita total berberapa ya? Ber-7 bakal jalan-jalan. Nah, cuma karena G-Klasnya itu sebenarnya bisa sih muat bersembilan. Cuma kasihan. Dua paling belakang nanti ngadep samping terus-terusan. Jadi, nggak ada lagi Innova-nya. Eh, apa? Ya, Innova-nya itu kalau total semua bagasinya, kursinya dinaikin. Nggak ada bagasi. Jadi, akhirnya gue pinjam sama KIA untuk nyobain ini. Grand Carnival. Nah, ini gede banget, teman-teman. Jauh lebih besar daripada G-Klas dalamannya. Sama jauh lebih besar daripada Innova juga dalamannya. Kenapa begitu? Sini gue jelasin. Jadi, total yang jalan-jalan itu adalah gue, istri gue, Aaron, sama Leka, masing-masing di karsit. Ada Arief megang kamera. Sama ada suster dua. Jadi, total bertujuh, teman-teman. Tujuh itu banyak banget. Belum terhitung dengan barang-barangnya. Jadi, kalian bisa bayangin betapa banyaknya. Belum sama mainan-mainannya. Nah, makanya kenapa gue langsung kepikiran mobil ini? Karena ini gede banget. Jadi, kan depan gue berdua sama Arief, kan? Di depan sini. Nah, di belakang sini. Jadi, planning-nya adalah Sini Leica. Oke, gue buka. Sini Leica. Situ kajok putri. Di tengah sini sebenarnya ada kursi. Masih bisa kalau mau. Belakang, suster dua. Dan Aaron di karsit paling belakang sini, teman-teman. Nah, kalau di mobil biasa, alias kayak Innova-nya gitu ya. Ini pasti udah penuh nih. Dengan berbagai banyak barang. Ini belum koper, dong. Untungnya, mobil ini gede sekali. Tau-tau-tau-tau mobil ini sebenarnya itu bisa ber... Eh, bisa bersebelas. Karena ini ada empat baris. Cuman, baris keempat gak gue pake. Baris ketiganya aja tegak. Bagasinya masih segede gini, teman-teman. Ini buat pepak-pepak pasti tau apa aja yang dibawa. Gue ada satu koper gede. Jadi, satu koper gede ini. Ini yang gede. Itu gue berempat. Gue, Eric, Kajok Putri, Leika, Aaron. Eh, eh. Gue jadi banyak. Gue, Kajok Putri, Aaron, Leika. Satu koper. Ini koper susnya. Terus, masih ada sepeda Aaron. Masih ada sepeda gue. Untung belum tadi bisa dilipat. Dan, bawa dua stroller. Ini stroller, untungnya dua-duanya adalah cabin size. Jadi, ketika dua-duanya dilipat, jadi segini nih. Nah, ini masih belum termasuk... Tasus tersatunya. Masih disini. Ini, tasnya Arief. Lu nggak bawa baju, Rip? Bawa, Bang. Sangat baju, ya? Terus, masih ada... Ada cerita yang nanti kita mau ala-ala camping. Masih ada tenda. Ini matras. Terus, masih ada... Karpet. Buat Leika karena masih baru merangkak dia. Nah. Si, tas kamera masih bisa taruh disini. Jadi, Mobil ini bukan cuma banyak ngangkat orang. Tapi, kalau misalnya kita benar-benar bertujuh kayak gue ini ya. Bagasinya masih bisa masuk semua. Itu, makanya kenapa gue sepikiran dia. Harus mobil ini. Mungkin saingannya mobil ini yang bisa ngangkat sebanyak itu. Orang dan bagasi sebanyak ini. Mungkin kayak Staria. Ataupun Mercedes-Con Mercedes yang Viano-nya, yang gedenya. Atau kayak... Apa ya? Saya kalau kayak Alphard gitu. Setahu gue kalau udah baris belakangnya dipakai. Bagasinya nggak akan segede itu sih. Tapi, ini luar biasa gedenya. Jadi, ini sekarang kita mau siap-siap. Masukin orang-orangnya juga. Terus, kita jalan-jalan ke Bandung. Pakai dong. Kan biar apa? Kan Eran udah bisa. Coba Pak Eran pakai sendiri. Nih, pakai sendiri. Pinter. Tuh, Kakak Eran juga duduk di situ. Duduk di karsit. Ya, Kak Eran ya? Oke. Oke. Good job, Lekha. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita jalan. Ayo, Rip. Ongeloh, gue tinggal. Akhirnya, sampai juga di Lembang. Home sweet home. Wah, mobilnya enak. Tenaganya gede banget. Dan di jalan enak banget. Ya nggak, Lekha? Enak nggak mobilnya? Abu. Bagaimana? Bagaimana? Abu. 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 Ya, bingung dia. Jadi, kita bakal stay di Bandung beberapa hari. Sementara itu, kita mau isirat dulu. Selalu isirat, kita ke belakang dulu. Lihat gedung tanggapan prahurit. Wow, Eran, playground kamu baru. Cobain dong. Coba Eran naik gimana? Ya, jadi ini adalah salah satu fitur terbaru. Fitur layanan terbaru di Villa Cepaka. Ya, apa dong? Abu. Nah. Sebelum kita isirat malam, kita lihat dulu pemandangan. Udaranya di sini beda deh. Sama Jakarta. Sambil melihat pemandangan gunung Tagoban Prahu. Enak ya, Lekha udaranya? Kamu belum menambang hidup udara seenak ini kan? Ya. Ciluk. Mbak. Kenapa saya? Ciluk. Bingung dia. Bingung dia. Bingung dia. Halo semuanya. Kembali lagi sama aku di sini. Hari ini kita lagi ada di Lembang, di Villa keluarga kita. Dan karena barusan gue dan Dimas baru aja anniversary yang ke-6, anniversary pernikahan yang ke-6, aku mau kasih surprise ke dia. Sesuatu yang dia sudah ingin inginkan dari dulu. Tapi dianya belum tahu. Dan dia sekarang mesti tidur. Ayo kita bangunin. Let's go. Bangun. Bangun. Bangun udah pagi. Bangun. Bangun. Aku ada hadiah buat kamu. Yaudah kalau gak mau aku hadiahnya ditulangi deh. Gak usah deh. Yaudah. Da. Bangun. Lagi liburan. Iya. Terus kamu gak curiga gitu aku ngajak Arif. Arifnya maksudnya buat family vlog gitu. Ayo bangun. Ayo bangun. Itu loh Erennya. Eren aja udah bangun dari tadi. Coba. Leika juga udah bangun dari tadi. Bapaknya masih molong. Sumpah ya. Dikasih keadaan begini. Kelakuannya adalah. Tahun-tahun depannya. Huuuuh. Gampang hargain banget. Tahu mikrofonnya Bapak Arif. Hadiah anniversary aku, man. Emang kamu minta? Kamu mau hadiah apa? Yaudah ya liat hadiah kamu dulu. Go, 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 go. Aduh. Minum dulu. Wow. Apakah itu? Ini? Iya betul. Kira-kira apa dari bentuknya? Cepetnya motor. Iya. Ini beneran? Beneran. Jauh-jauh ke Bandung kenapa tiba-tiba ada motor disini. Yaudah dibawa lagi. Jangan. Yaudah dibawa lagi. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Tidak. Eh, enak kamu manggil tuh. Wow. Apakah ini? Rip, lo tau tentang ini, Rip? Aku juga nggak tau. Wow. Ini sih sudah pasti Vespa. Wuuuuh. Vespa. Hadiah anniversary, Mami. Mana yang ngasih kado atanya? Ini boleh aku buka nggak? Tidak. Nggak dibales. Mami. Pasti Vespa sih. Sudah dipastikan ini Vespa. Cuman unit yang mana, joknya pisah. Iya. Kalau dari bentukannya kayak eksklusif sih. Ini unit yang mana ya? Udah boleh dibuka nggak nih? Udah dibeliin arel. Udah. Udah. Mikrofonnya baru berhasil. Diambil lagi. Aku masih pakai baju tidur gini. Jadi ini kamu dapet dari mana? Dapet dari seseorang. Siapa? Yang aku konsultasikan. Siapa? Ya udahlah, adahlah. Kenapa sih kamu harus tau semuanya? Nggak perlu tau semuanya kan? Nggak perlu tau. Ini Vespa ya? Nggak. Orang ini Vespa, saya sudah butuhkan udah kayak Vespa. Itu sudah sudah 2 meter, udah kayak Vespa. Jadi boleh dibuka nggak ini? Boleh. Ini versi ini dapet kadu Vespa. Kok kamu sweet banget? Kan kamu udah sering ngasih kode, jadi aku tau. Kamu mau apa, Mami? Aku udah sering ngasih kode juga kamu. Kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Kamu mau apa sih? Nggak, aku nggak pernah ngasih kode. Aku langsung aja ngomong aku mau apa. Jadi kamu mau apa? Nggak perlu mereka semua tau. Nggak usah dikasih tau kenapa aku mau apa. Udah. Tapi aku, yaudah cukup. Wow. Ayo buka. Gimana bukanya? Eran, bantuin papi bukain nih Vespa-nya. Ini Arief yang ngasih kain hitam. Inisiatifnya bagus ya, Arief ya. Apa-apa? Apa-apa? Ini coba kita buka yuk. Satu, dua. Wow. Warnanya apa ini, Eran? Blue. Ini beneran. Eran, kamu mau pegang apa itu? Oreo. Emang boleh makan Oreo? Boleh. Boleh. Ya, lagi liburan boleh makan Oreo, tercerah. Wow. Vespa warna biru. Eo, Eran duduk di sini. Wow. Oh, nggak mau dia. Ya, bapaknya juga pasti kayak, jangan-jangan duduk di situ, please. Maminya aja boleh. Jangan sayang, tercerah. Bukan, tercerah. Ya, beneran. Kalau Vespa itu, kalau misalnya begini, jangan didudukin. Ini kan belum serah terima. Ini masih punya aku. Bukannya udah serah terima. Belum. Ini serah terima sekarang. Oke, udah. Sekarang boleh serah terima. Bagus, Eran? Bagus. Wow. Ini eksklusif saat. Esklusif ya? Oh, iyalah. Esklusif. Oh, tahun tua nih. Ih, bagus. Emang kamu? Nggak, nggak tahu. Udah aku nanya aja. Yang kira-kira suami aku suka yang mana? Nggak perlu lah. Aku sok-sok nyari yang kira-kira kamu suka. Jadi kamu nggak tahu ini original atau apa gitu? Kan aku... Selernya kan trusted. Udah kayak beli tas, selernya trusted. Ya, nggak tahu. Kayaknya sih ini ya. Aku juga baru melihat dengan mata kepala sendiri barusan. Menurut Arief gimana? Kira-kira asli nggak? Itu tuh. Kayaknya asli. Aku percaya sama Arief. Di sini disemuti. Apa? Takut diapain? Semuti. Disemuti? Apa yang disemuti? Motornya papi. Oh, nggak ada. Motornya papi nanti disemuti. Semut nggak suka sama ini, Eren? Nanti bisa disemuti. Kalian keluarga Patagonia gitu. Iya, betul. Kalau semut nggak suka sama motor, Eren? Kalau semut yang banyak orang suka. Oh, kalau semut yang besar suka. Iya. Iya. Oke. Cenerang duduk di sini. Boleh nggak, Pak? Cenerang duduk di sini. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, kan enteng. Maksud kamu apa? Nggak. Ini. Ariefan masih kecil? Oh, dia yang nggak mau. Yaudah, Mami duduk di sini boleh. Nggak, nggak, nanti aja. Ah, pelit loh. Jadi ini, Vespa tahun? Gak tau, aku gak tau apa-apa nanti aku ke hubungan kamu dengan yang jual ya. Ini warna birunya bagus lagi. Ini cet ori ya? Iya, ori bener. Bener kan cet ori? Gimana aku tau, dibilangin aku gak tau apa-apa, tapi yang jual itu temanmu, jadi aku percaya, oke? Siapa sih? Ya, ntar aku kasih tau. Kalau aku kasih tau disini, ntar semua orang hubungin dia gimana, ntar dia kewalahan. Oh ya, bener juga ya? Bener kan? Ini, wah cet ori loh ini. Tuh, cet dasarnya ada yang kelihatan. Wow, Mami keren sekali nemu yang kayak begini. Ya, aku keren banget. Aku kan si paling ori, si tahun tua, si cet ori, si patina gitu. Aku anaknya teh. Iya loh, spakbornya masih yang lama. Si spakbor lama banget, aku. Wow, Mami keren sekali. Ini udah aku cekin kemarin, ini cat-catnya masih ori, masih ada stiker-stikernya gitu. Kamu kan suka kan ya stiker-stiker lu lalu tua-tua gitu. Kenapa sayang? Oh iya, ada stiker-stikernya loh. Wow, Mami keren sekali. Ude, Candra. Dealer dan bengkel, Vespa dan Honda. Malang, wah ini dari Malang. Cucu, stiker lainnya masih ada nggak? Wow, masih. Sebentar, Na. Eh, tuh masih ada cat-stiker ini loh, stiker cat. Ya, aku emang make sure kalau stiker cat itu masih ada. Oke, wow. Jadi kamu suka nggak sih? Kok kamu nggak terlihat seperti senang gitu sih? Kebanyakan motor sih, emang. Udah lah, kita jual aja lah yang mana di rumah. Yang mana yang mau dijual. Coba tuh di kolom komentar di bawah. Aku sedang mempelajari. Tepongnya masih wulus lagi. Tepongnya masih oke loh. Mau supply Oreo setahun. Wow. Kujinya masih asli lagi. Wah, ini tau nggak kamu kenapa ini? Itu sih karena kalau isi besin tumpah-tumpah kan. Nah, itu. Kena bensin. Iya, kena bensin. Kayak kena thinner gitu. Ya, kenapa merah? Karena dia proses oksidasi. Karena tuh cek dasarnya Vespa tuh warna merah, guys. Bilangin aku kagak mengerti, ya. Wow. Keren sekali. Beb, itu kok karatan, Beb? Standar kok disitu. Oh, standar kalau itu karatan. Wow. Jadi ini sebenarnya bagus nggak sih, Beb? Bagus. Oh gitu ya? Karena jujur ketika datang aku tuh merasa kayak... Ini full Oreo. Wah, gimana sih? Tapi ternyata orangnya suka yaudah. Makan Oreo. Yaudah, makan Oreo sama Mbak Issa sana go. Satu aja. Satu ya. I'm still amazed. Cuk, cuk. Ini masih asli. Ini full Oreo loh. Ini full Oreo? Iya, full Oreo. Kok kamu dari sebentar gitu tau ini full Oreo? Apa nggak? Tuh. Tepongnya juga masih bagus lagi. Beb, ini kayaknya udah dipilek ulang. Nggak lah. Dipilek lagi. Kan aku nggak ngerti. Ininya istilahnya apa ya? Istilahnya apa di chat ulang. Wow. Keren. Mami bisa nemu aja kayak ginian. Bilangin bukan aku yang nemu. Tolonglah aku nggak usah dikasih kredit segitunya. Aku cuma nanya beneran. Ini masih ada kayak dulu bekas checklistnya gitu. Nanti nggak kamu? Nggak. Boleh nggak aku sebut namanya? Ntar katanya semua orang kontak dia. Nggak, nanti Arief Tid gitu. Tapi orangnya tahu kalau disebut. Oke. Terima kasih ya, Mas. Kenapa aku nggak ngomong ya? Kan nanti di Tid juga. Terima kasih. Sensornya manual. Oh ya, sensornya manual. Terima kasih kepada Mas Tid yang sudah membantu aku menemukan. Siapa jadinya? Ya udah, Arief Tid sebenernan. Mas Tid. Oh, beliau. Iya, iya. Beliau memang bisa dipercaya omongannya. Baik sekali lagi orangnya. Baik hati. 2% mixture apa sih? Di mixture. Apa sama apa? Di campur. Apa sama apa? Bisa nyala nggak? Itu pertanyaan bagus ya. Saya juga nggak bisa nyalainnya gimana. Coba saya nyalain dulu. Tepatah itunya. Apainya yang patah? Jadi harus diapain? Taruh kebalikin dulu. Kayaknya gini lo harus disayang-sayang. Judit orian gini. Jadi judit yang nggak ori nggak usah disayang? Disayang juga. Kamu kok diskriminasi gitu? Kita bikin tren baru yuk. Yang lebih mahal yang paling nggak ori. Gimana? Bisa kan? Itu buat ngencengin tempong? Iya. Tempong. Nasi tempong. Tepong. Oh iya. Makanya aku pikirin dari kemarin. Si Felis makan nasi tempong. Nasi tempong. Aku jadi kepikirannya tempong. Tepong guys. Tepong. Nyalainnya gimana caranya? Beb ini udah nggak ori, Beb. Halo. Ini, ini, ini. Nggak ori nih. Iya, iyalah. Itu dikati sama anaknya kali. Gak lakukan kunci seponci, Bob. Aku yang nyalain boleh nggak? Bisa nggak? Eh, sorry, sayang. Mana yang ini? Iya. Nggak usah diapapain. Oh, nggak usah diapapain. Nggak usah diapapain. Sakit ya kalau nggak pakai itu. Dap, kok nggak bisa, Beb. Dada, masalah, masalah, masalah makin banjir. Jahat. Aku speechless. Kamu bisa menemukan yang ori kayak begini? Tapi nanti aku buat ibrat. Oke. Udah, 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 papi. Apanya? Udah, 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 udah. Udah, lo nggak bentar doang? Ini orian banget, loh, ini. Keren, aku duduk di sini. Terima kasih, loh. Iya. Jadi ini eksklusif. Tapi yang lebih tua daripada yang di rumah, guys. Karena dia belum pakai karpet. Tapi dia masih pakai triplang begitu. Wih, keren. Terus, ini juga tadi masih belum pakai aki. Jadi terus di sini nggak ada posisi gigi netralnya. Tahu aja papinya lagi suka vespa orian. Bukan lagi suka sih, masalah suka sih. Cuma emang kepikiran lagi nyari. Kamu selalu kasih pari kode. Hah? Emang kepikiran lagi nyari aku dari kemarin. Oke, cool, cool, cool. Tapi kenapa nggak nyala ya? Kan yang penting ori, guys. Nggak ada kriteria yang harus nyala, kan? Yang penting ori. Yaudah kan, biar kamu udah kerjaan tuh. Tolong dinyalain. Hmm. Hmm. Terima kasih, Mami. Mami mau... Eh, krus kaki. Krus kaki? Krus kakinya cute banget, tadi. Kami mau kado apa in return? Nggak, nggak usah. Kan aku tinggal gesek sendiri. Erick, let's go. Jadi ini nyala ini gimana ya? Berarti kita ke back-end dulu di bawah ya? Hmm? Emang ini nggak nyala? Nggak, nggak nyala. Emang nggak nyala, Rik? Nggak. Nggak nyala. Coba, aku coba lagi. Udah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Maaf. Tuh, 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 tuh. Kayak ada. Tuh, 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 tuh. Udah hampir. Tolong. Erick, permisi. Nanti nyala loh, Erick. Nggak, orang aku matiin kucinya. Fake, ternyata dia. Wih, keren. Luar biasa. Istriku hebat. Istriku hebat sekali. Jadi, mau dinyalainnya gimana? Aku mau ke bankel dulu. Buka dulu kucibusinya. Dibersihin dulu. Kayaknya banjir mungkin. Di Bandung bawa bengkelnya? Nggak, di bawah situ kan ada. Di bawah komplek. Di sini sekarang? Iya. Nggak, nggak. Ini udah ditutup lagi. Kita kan lagi liburan. No. Yes. Aku cuma ngasih kado. Dikerjainnya di Jakarta, oke? Loh, kan ini berarti abis udah pake riding di Bandung. Kesalahan. Kesalahan ternyata, guys. Dibuka. Dibuka apa? Ya udah, kalau gitu abis udah di Bandung, kita liburan lagi. Dibuka. Wabisnya kerjanya kapan? Ini katanya kerja sekarang. True, true. Oke, Aaron. Sekarang kita waktunya ke bankel. Gue udah rasa ada bankel sih. Oke, Aaron. Dada dulu. Dada. Oreo-nya gimana makannya? Cocok sekali bukan anak saya? Emang menjual Aaron? Nggak, aku nggak menjual Aaron. Aku menjual Ore. No, 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 don't you know That it's wrong Oh, 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 oh No, no, don't you know That it's wrong Oh, 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 oh Terima kasih.